. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi, menerima aksi unjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi, Himasi, ke kantor DPRD Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Perwakilan dari Mahasiswa Himasi di bawah pimpinan Daniel dengan jumlah masa sebanyak 12 orang, diterima langsung oleh anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi. Hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut, Kapolsek Palabuhan Ratu Kompol Mangapul Simamunsong, Kasat Intelkam Polres Sukabumi Ajun Komisaris Polisi TDR Mayadi SHMH, Kasat Bimas Ajun Komisaris Polisi IJubaedi, Kanit 3 Intelkam Polres Sukabumi Aiptu Osep Gunaryadi, Anggota Intelkam Tim Utara, Perwakilan Kes Bang Poldian, Perwakilan Bin Kris, Ketua Himasi Daniel, Korlap Himasi Adit. Terdapat tiga tuntutan yang diajukan dalam aksi unjuk rasa di antaranya, satu selesaikan masalah pertambangan yang secara eksploitasinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keberlanjutan. Dua selesaikan terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, di wilayah pada benghar terkait dengan limba udara yang semakin hari semakin buruk serta merusak ekosistem. Iga menuntut DPRD Kabupaten Sukabumi untuk menegakkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah PP No. 41 Tahun 99, tentang pengendalian pencemaran udara. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Haji Badri Suhendi menyampaikan, terima kasih pada teman-teman mahasiswa Himasi yang sudah membawa aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Sukabumi. Yang pertama, saya suatu anggota praktik Pasal Indonesia dan Pemerintah PP No. 41, menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi tentunya kepada teman-teman mahasiswa dan Himasi, yang mana mereka sudah membawa aspirasinya kepada DPRD, untuk membantu atau memperjuangkan lingkungannya di Padang Benghat, di mana di sana ada proses kakultasi baku sakur ya, yang merupakan tanya itu merusak ataupun mengganggu lingkungan yang ada di wilayah Padang Benghat. Makanan itu saya laku anggota Komisi I merasa bahwa ini perlu kita dengar aspirasinya, perlu kita akomodir aspirasinya. Padahal pada hari ini saya ada agenda rapat di Desa Tentajaya, Kecamatan Semenang. Namun memang tidak ada anggota yang lain menerima saya kembali untuk menerima teman-teman mahasiswa dari Himasi. Saya sudah menangkap poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, antaranya adalah kait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan ekologikasi baku sakur tersebut, kemudian juga tentu kita akan proses berkait dengan bagaimana proses izin yang sudah didapat oleh Kecamatan Semenang. Lalu sejauh mana sih sebenarnya dampak lingkungan yang tidak di padahal hari itu. Tentu kami akan berperinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas yang terkait, diandalkan lingkungan hidup, kemudian dinas perizinan, dasar Pong PP, Tentunya ini akan, kita akan koordinasikan kejauh mana dan langkah ke depan akan seperti apa. Yang pertama memang, kita kan baru hari ini menghadapi mereka, dan akhirasi pada abung hari itu baru hari ini. Saya kan belum bisa menghabis kesimpulan yang utuh, karena memang mereka ini kemarin beraudiensi, berdialog dengan Komisi 2, yang apa namanya, dalam arti kaitan dengan lingkungan hidup yang memang kompoksinya adalah Komisi 2. Saya akan kompoksinya di perizinan, walaupun memang perizinan terkait dengan pertambangan itu ada di provinsi, tapi walaupun demikian, tetap kami akan tindak lanjut kejauh mana perusahaan tersebut, dan bagaimana dampak lingkungan yang terjadi. Dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Parlemen TV Sukabumi, melaporkan.